Vladimir Putin diprediksi akan tetap menjabat sebagai Presiden Rusia sampai tahun 2036. Hal ini membuat perang di Ukraina tampaknya belum akan berhenti dalam waktu beberapa tahun mendatang. Ikutip dari tribunews.com pada selasa 8 Agustus, sistem kepemimpinan Rusia yang diprediksi belum akan berganti bahkan hingga tahun 2036 mendatang. Seperti diketahui perang di Ukraina yang dipicu, invasi Rusia disebut akan berakhir jika ada perubahan fundamental pada sikap kedua negara atau pergantian kepemimpinan baik di Rusia atau di Ukraina. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov pada Minggu 6 Agustus malam menyiratkan pemilihan Presiden Rusia tahun depan hanya formalitas. Ia menjelaskan Putin secara jelas akan memenangkan pemilihan tersebut. Vladimir Putin diperkirakan segera mengumumkan pencalonannya kembali untuk masa jabatan Presiden ke-6 secara keseluruhan. Bahkan Vladimir Putin, sang Presiden Rusia, punya pilihan untuk tidak menggelar pemilihan Presiden tahun depan. Hal ini membuat Barat gigi jari. Pepilu di Rusia menjadi harapan banyak pihak luar khususnya Barat untuk bisa menjadi jalan agar Putin lengser. Sebagai informasi, Putin sudah menjadi Presiden Rusia sejak tahun 2012, tepatnya tanggal 7 Mei. Vladimir Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri Rusia pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Putin menempati jabatan Presiden Rusia dari tahun 2000 sampai 2008. Kemudian ia kembali menjadi Perdana Menteri Rusia pada tahun 2008 sampai 2012. Perubahan konstitusi sebelum perang di Ukraina memungkinkan dia untuk tetap menjadi Presiden hingga tahun 2036.